Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton! Seperti diketahui, belakangan partai yang semula menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilbuk Jakarta mulai menunjukkan sinyal mengubah haluan. Terkait sinyal ini, Anies Baswedan mengaku memahami situasi menjelang pendaftaran di KPU, di mana partai sedang menimbang keputusan apakah akan ikut aspirasi warga atau ikut kemauan satu dua orang. Anies sendiri hingga kini belum dapat memastikan nasibnya di Pilbuk Jakarta meski dia katakan ada aspirasi untuk dirinya maju kembali. Ini hari-hari di mana banyak harus memutuskan antara menyuarakan aspirasi rakyat atau mentaati kemauan satu dua orang. Ini yang sekarang sedang terjadi. Dan aspirasi rakyat terlihatnya di mana? Lihat aja di pengurus-pengurus wilayah, DPW-DPW. Itu kan aspirasi rakyat dari masyarakat. Saya berterima kasih sekali bahwa DPW, PDIP, DPW-PKS, DPW-NASDEM, DPW-PKB itu menyuarakan apa yang menjadi aspirasi warga Jakarta. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera mengaku masih tetap berkomunikasi dengan Anies Baswedan sambil terus mengkaji dinamika politik serta mencari skema terbaik bagi warga Jakarta. Jurubicara PKS Muhammad Holid menyebut, pihaknya juga tak menutup kemungkinan mendukung Rituan Kamil di Pilkada Jakarta bersama Koalisi Indonesia Maju. Sekarang kita memasuki kerangka kerja yang kedua, yakni kita membuat opsi lain, di luar opsi yang pertama. Opsi yang kedua ini salah satunya kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Tentu membangun komunikasi tidak harus dibatasi. Setelah kita opsi kedua kita kaji, kita bahas, opsi yang pertama langsung kita lihat, tengok lagi, tidak seperti itu. Tapi saat ini kita betul-betul pimpinan mengkaji, membahas secara mendalam opsi kedua, kerangka kerja kedua, untuk kita lihat skema apa yang terbaik buat warga Jakarta. Di saat sejumlah partai politik diisukan menarik dukungan terhadap Anis Baswedan, PDI Perjuangan tak menampik pihaknya masih intens berkomunikasi dengan Anis Baswedan. Sekjen PDIP Hasto Krisyanto menilai, ada pihak-pihak yang ingin kontestasi pemilu berjalan buruk, sehingga berusaha menjegal pencalonan Anis Baswedan di Pilkub Jakarta. Jadi pilkada ini kan sama dengan pemilihan lain, rakyat berdaulat. Tetapi ada mengkhawatirkan kompetisi karena popularitas elektoral figur-figur tertentu. Sehingga kemudian ada yang tidak mau masuk ranah kontestasi yang sehat itu. Maka kami berdiri pada aturan main. Sehingga biarlah mereka-mereka yang mencoba menyempitkan makna kontestasi dalam demokrasi, yang penting PDI Perjuangan tetap konsolidasi dan tetap melakukan komunikasi politik dengan partai lain. Jalan Anis mendapat tiket maju di Pilkada Jakarta nampaknya kian terjal, mendekati waktu pendaftaran yang hanya tinggal hitungan pekan. Apakah wacana upaya pencegalan Anis di Pilkub Jakarta hanya spekulasi? Atau bisa jadi kenyataan? Yang pasti, jawabannya akan diketahui saat penutupan pendaftaran Pilkada serentak 29 Agustus 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV